Kami tidak punya pasukan khusus, kami tidak bisa menggerakkan alat negara Tapi kita bukan orang-orang yang bisa diinjek, kita bukan orang-orang yang bisa ditendang Ini menurut saya, ini bentuk perlawanan yang sangat ideal Ini salah satu cara kita melawan arogansi kekuasaan yang menggunakan semua cara Kita tidak bisa membiarkan Indonesia dipermainkan dengan sandiwara drama What? Politik Indonesia hari ini kembali panas dan mulai banyak sekali drama-drama yang membuat masyarakat awam bingung Bahkan banyak juga dari masyarakat kita yang merasa jika politik ke depan sangat jauh dari jujur dan adil Indikasi munculnya sudah terlihat dari diterimanya gugatan kelompok masyarakat terhadap syarat cawapres yang akan maju MK-MK sendiri akan segera membacakan putusan dugaan pelanggaran etik hakim MK besok Nasib serta kredibilitas ketua MK Anwar Osman dipertaruhkan Jika benar sang paman diputuskan melanggar etik Apakah sangsi yang dijatuhi akan mempengaruhi putusan sebelumnya? Ya, dalam hal ini putusan MK rentan dengan kepentingan kekuasaan Karenanya tidak heran jika calon PDIB Ganjar Pranowo memberikan pidato politik yang menohok Terkait dengan persaingan dalam Pilpres 2024 Di deklarasi tim pemenangan Ganjar Mwafud Jawa Tengah Yang mengejutkan, pihaknya membicarakan banyak hal mulai dari kekuatan suara rakyat Hingga memanfaatkan potensi bonus demografi Namun yang paling disoroti adalah bagaimana ia mengungkit terkait dengan penggunaan alat negara Dalam pesta demokrasi Apakah pernyataan Ganjar itu ditujukan ke salah satu baca pres? Perlu diingat, ada lho yang saat kampanye menggunakan pesawat jet tempur Kemudian dipamer-pamerkan di sosial media Tentu, statement Ganjar ini menjadi isyarat keras Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto Melepas peserta Jalan Seat di Makassar, Sulawesi Selatan 6 Agustus 2023 lalu Prabowo didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman Turut melepas para peserta Prabowo sempat diteriaki Presiden oleh sejumlah peserta Jalan Santai Dua pesawat tempur Sukhoi sempat melintas ketika Prabowo Tengah menyapa masyarakat Peristiwa ini sempat menjadi pembahasan netizen yang bertanya ke akun Twitter TNI Angkatan Udara Nah disinilah letak kehebatan pasangan Ganjar dan Mahfud Calon Presiden Ganjar Mahfud menegaskan tekadnya untuk bersaing dalam Pilpres 2024 dengan jujur Dan mematuhi aturan yang berlaku tanpa memanfaatkan kekuasaan Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga memastikan bahwa Jawa Tengah memiliki dukungan solid Dengan basis pendukung yang kuat dari PDIP Ini terbukti dengan hadirnya ratusan ribu masyarakat Dari berbagai lapisan untuk mendukungnya dan bergabung Dalam tim pemenangan daerah Jawa Tengah Terkait potensi terpecahnya suara akibat majunya Gibran Raka Buming Raka Sebagai jawab pres Prabowo Ganjar meyakinkan bahwa kader PDIP semakin kuat dan solid Prinsip Ganjar sendiri membahagiakan orang lain Tidak peduli dalam kondisi apapun Kebahagiaan masyarakat yang utama Terlebih dia tidak melupakan nama yang orang yang pernah diajak bicara Sedangkan Mahfud sendiri lebih berfokus pada kalangan muda atau dewasa Dia berpegang teguh pada nilai kebenaran Keadilan dan mengabaikan kontroversi keputusan MK Bayangkan saja surat itu tanpa tanda tangan Sisi legalitasnya dikesampingkan Tapi ajaibnya bisa lolos bahkan gugatan itu kemudian terkabulkan Jangan-jangan permohonan itu memang pesanan dari orang dalam Mungkin saja bukan cuma pesanan Namun memang produk orang dalam Politik Indonesia hari ini kembali panas Dan mulai banyak sekali drama-drama yang membuat masyarakat awam bingung Bahkan banyak juga dari masyarakat kita yang merasa jika politik ke depan sangat jauh Dari jujur dan adil Indikasi munculnya sudah terlihat dari diterimanya gugatan kelompok masyarakat Terhadap syarat jawab pres yang akan maju MK-MK sendiri akan segera membacakan putusan dugaan pelanggaran etik hakim MK besok Nasib serta kredibilitas ketua MK Anwar Usman dipertaruhkan Jika benar sang paman diputuskan melanggar etik Apakah sanksi yang dijatuhi akan mempengaruhi putusan sebelumnya? Ya, dalam hal ini putusan MK rentan dengan kepentingan kekuasaan Karenanya, tidak heran jika calon PDIB Ganjar Pranowo memberikan pidato politik yang menohok Terkait dengan persaingan dalam Pilpres 2024 Di deklarasi tim pemenangan Ganjar Mahfud Jawa Tengah Yang mengejutkan, pihaknya membicarakan banyak hal Mulai dari kekuatan suara rakyat Hingga memanfaatkan potensi bonus demografi Namun yang paling disoroti adalah bagaimana ia mengungkit terkait dengan penggunaan alat negara Dalam pesta demokrasi Apakah pernyataan Ganjar itu ditujukan ke salah satu baca pres? Perlu diingat, ada lho yang saat kampanye menggunakan pesawat jet tempur Kemudian dipamer-pamerkan di sosial media Tentu statement Ganjar ini menjadi isyarat keras Menteri Pertahanan yang juga calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto Melepas peserta Jalan Sehat di Makassar, Sulawesi Selatan 6 Agustus 2023 lalu Prabowo didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman Turut melepas para peserta Prabowo sempat diteriaki presiden oleh sejumlah peserta jalan santai Dua pesawat tempur Sukhoi sempat melintas ketika Prabowo tengah menyapa masyarakat Peristiwa ini sempat menjadi pembahasan netizen Yang bertanya ke akun Twitter TNI Angkatan Udara Nah disinilah letak kehebatan pasangan Ganjar dan Mahfud Calon presiden Ganjar Mahfud menegaskan tekadnya untuk bersaing dalam Pilpres 2024 dengan jujur Dan mematuhi aturan yang berlaku tanpa memanfaatkan kekuasaan Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga memastikan bahwa Jawa Tengah memiliki dukungan solid Dengan basis pendukung yang kuat dari PDIP Ini terbukti dengan hadirnya ratusan ribu masyarakat dari berbagai lapisan untuk mendukungnya dan bergabung dalam tim pemenangan daerah Jawa Tengah Terkait potensi terpecahnya suara akibat majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai Jawa Pres Prabowo Ganjar meyakinkan bahwa kader PDIP semakin kuat dan solid Prinsip Ganjar sendiri membahagiakan orang lain tidak peduli dalam kondisi Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Terima kasih telah menonton!